Ya, memang kadang-kadang idealitas tidak sesuai dengan realitas. Jadi, saya banyak menimba ilmu dari para dosen, dan terima kasih kepada para dosen-dosen, para senior di Wali Songo yang telah memberikan ilmu, pengalamannya, sehingga saya ketika sekarang aktif di politik, di partai politik, itu banyak kemudian ilmu-ilmu yang saya praktekan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Bambang Sadrano, di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog dengan seni berimbang dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo, Desnatalis UIN, yang dulu adalah IIN Wali Songo, yang ke-51. Dan saya sekarang sudah bertemu dengan salah seorang alumnus, alumni dari UIN, atau waktu itu mungkin masih IIN Wali Songo, yaitu Bapak M. Ngainir Ricat, SHI-MM, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi P3, dan Sekretaris Komisi B, yang membidangi ekonomi, pertanian, dan sebagainya. Apa kabar Pak Ricat? Alhamdulillah kabar baik Pak Bambang. Pak Bambang, kabar bagaimana? Ya, semuanya harus bertahan banyak di rumah, enggak kemana-mana. Pak Ricat, mungkin bisa cerita masa-masa kuliah yang indah di IIN Wali Songo. Saya kemarin wawancara dengan Pak Mas Rukan, tapi kata Pak Mas Rukan, masa kuliahnya enggak begitu indah. Nah, mungkin Pak Ricat mengalami masa-masa yang indah. Silakan, Pak. Ya, waktu itu, Pak Bambang. Jadi, saya masuk IIN, karena dulu masih IIN, tahun 1998, jadi pasca reformasi. 1998, kemudian saya masuk di jurusan siasat jenayah. Jadi, waktu itu, Fakulta Syariah, ada tiga jurusan siasat jenayah, Mu'amalah, sama Ahlalu Sasyah. Saya masuk di siasat jenayah. Dari 254 mahasiswa Fakulta Syariah, waktu itu, yang memilih jurusan Fakulta Syariah, jurusan siasat jenayah, cuma 21 orang. Itu apa, politik ya? Politik ya, politik pidana Islam. Jadi, 21 orang, ceweknya cuma 2. Jadi, kuliahnya, enggak ada satu kelas, cuma 21 orang. Kalau khusus untuk siasat jenayah. Tapi kalau matang kuliah umum, saya kira bisa tergabung dengan yang lain. Saya waktu itu, memang masa asiknya, belum ada pemperlakuan soal absensi. Jadi, kuliahnya, asal mau masuk silahkan, mau enggak masuk juga silahkan. Asal semesteran, hadir. Dan bisa memberi absen, paling setidaknya 30%. 30%? Jadi, enggak mungkin ada 30% kehadiran. Sehingga kalau yang malestunya, enggak pernah kuliah. Kalau yang sekep kuliah, sekep kuliah. Saya banyak menghabiskan, di luar perkuliahan, saya banyak menghabiskan berorganisasi, baik di intrakampus, maupun ekstrakampus. Jadi, waktu itu organisasinya apa, Pak? Jadi, asiknya, karena waktu saya kuliah itu, saya di intrakampus, di Dewan Perwakilan Masuswa, semacam DPR-nya Fakulta Sariah, waktu itu pernah jadi sekretaris. Kemudian di Masjurah Jusisya, Fakulta Sariah, juga aktif di situ. Kalau di ekstra? Saya di ekstra, turut di PMI, pergerakan Masjurah Islam Indonesia. Jadi, banyak senior yang di politik juga, kayak dulu Pak Nur Ahmad, kayak Pak Nur Ahmad, kemudian saya sempat di acar mata kuliah, setarah anggota DPR-nya Jawa Tengah, dari fraksi Gulkar, Yaji Ahmad Garoji. Saya juga sempat pernah di acar sama beliau. Kemudian juga ada, waktu itu ada Pak Isyam Ali, dan sama Sohan, yang di politik. Jadi, waktu itu baru ada dua ya, Gulkar sama P3 waktu itu ya? Ya, waktu saya masuk-masuk Gulkar sama P3. Yang di PDIP belum ada, yuk, senior wali sawah yang di PDIP. Sampai sekarang? Sampai sekarang ada yang di PDIP. Nah, itu mulai-mulai kapan? Langsung Pak Richard terjun di politik. Jadi, saya lulus kuliah tahun 2005, kemudian tahun 2006, diminta untuk masuk pengurus di PPP P3. Karena waktu itu muswil P3, kemudian Pak Faifur almarhum terpilih kembali, saya diminta untuk gabung di kepengurusan di tahun 2006. Jadi, lulus 2005-2006 mulai gabung, sampai sekarang. Apa itu karena deket-deket atau seangkatan dengan Pak Arwani, bukan? Bukan. Karena saya waktu kuliah, kan kebetulan juga sudah sering berdiskusi dengan para politisi. Sebenarnya sebagai politik, sama Pak Nur Ahmad, guru saya, kemudian sama Pak Ahmad Daroji, kemudian sama Pak Mas Rohan, sama Pak Isyam. Nah, kemudian dari teman-teman PKP waktu itu ada Pak Ali Mangsur yang masih di PKP, Mbak Zuhar, kemudian Mas Kadir. Nah, dari senggungan itu barangkali kemudian ada ketertarikan untuk ke politik. Walaupun waktu itu sempat pikir, masuk ke politik semua, saya mau ngambil jalur yang lain saja. Tapi karena mungkin berorganisasi, bagian dari hobi saya, ya itu yang menyusupkan mungkin saya kemudian ikut-ikut ketika diminta masuk ke partai, juga ikut masuk. Kenapa milih P3? Kan sinornya banyak juga yang gulkar. Bapak saya gulkar dulu, karena PNS itu. PNS, ketika saya ke P3 itu saya bilang, Pak, saya mau diminta aktif di politik. Partai apa? Di P3. Loh, kok P3? Kan Bapak dulu gulkar terus. Ini karena saya kok lebih seks ke P3. Karena waktu saya alia, kemudian dipondok, Pak Abahyai saya itu P3. Jadi saya di era tahun 97, 92-97, itu ikut kampanye P3. Jadi ikut-ikutan kampanye P3. Mungkin dari setelah kemudian ada kecintaan ke P3. Nah, kemudian setelah di politik ini, apa yang diperjuangkan sejak mahasiswa itu bisa diwujudkan apa enggak? Ya, memang kadang-kadang idealitas tidak sesuai dengan realitas. Jadi saya banyak menimba ilmu dari para dosen, dan terima kasih kepada para dosen-dosen, para senior di Wali Songo yang telah memberikan ilmu, pengalamannya, sehingga saya ketika sekarang aktif di politik, di partai politik, itu ya banyak kemudian ilmu-ilmu yang saya praktekan. Dan apa yang saya perjuangkan, ya setidaknya saya bisa memperjuangkan lewat legislatif. sebagaimana fungsi kita di legislasi, salah satunya adalah pembuatan peraturan daerah. Nah, peraturan daerah itu tentu salah satunya yang berangkat dari pemikiran-pemikiran waktu saya masih kuliah. Nah, sekarang itu kan banyak yang sama-sama dibesarkan dari IAIN, tapi politiknya beda-beda. Terus bagaimana? Itu mempermudah atau mempersulit? Saya justru mempermudah. Jadi ketika kita ketemu dalam kepentingan yang sama, ya kita itu saling membackup, saling berkomunikasi, saling backup, sehingga ketemulah apa yang harus kita perjuangkan, ya mari kita, walaupun kita beda-beda perangkatnya, justru menurut saya itu sebuah keuntungan. Karena setidaknya bisa berangkat dari tarolah, misalnya ada yang di PKP, ada yang dulu di Nasem, kemudian di B3, setidaknya ada di Kulkar, setidaknya berarti kan fraksinya berbeda-beda. Tapi ketika kepentingan sama lebih mempermudah dalam konteks memperjuangkan ini. Pak Richard, rata-rata lulusan apa, IAIN yang kemudian jadi win sekarang ini, selain di politik, di mana saja mereka berada? Banyak Pak, tersebar. Sampai saya pernah bergurau ini, teman-teman ini karena kepepet, karena memang kapasitasnya tahu sedikit tentang banyak hal. Sehingga bergerak di apapun, itu bisa. Ada teman-teman saya yang seangkatan itu sekarang jadi pengusaha properti. Itu banyak sekali. Kemudian ada yang di wira usaha, ada yang bergerak di mebel, ada yang kemudian di kuliner, kemudian ada yang bergerak di, kalau pendidikan ini jelas, kemudian yang jadi hakim. Satu angkatan saya yang jadi hakim di pengadilan agama, itu ada sekitar 10 yang tersebar di berbagai tempat. Kemudian yang di dosen apalagi, kemudian ada yang kemudian pulang kamu juga mendidikan sekolah atau meneruskan yayasan dari bapaknya. Yang dulu ada pondok, ada pesantren, nah itu juga banyak. Jadi rata-rata kalau pantauan saya, di samping ada yang terserah di politik, yang di birokrasi, di kemenak ini sendiri juga banyak sekali, karena memang itu IIN di bawah nama kemenak, jadi menak dulu, sekarang kemenak, jadi juga banyak di situ. Jadi birokrasi, pengusaha, politisi, itu ada semua. Kemudian masih sering berkomunikasi ya dengan teman-teman yang di mana-mana itu? Iya, sering. Saya kebetulan di ngalian, saya tinggal di ngalian, saya punya namanya jamaah sahabat. Jadi terdiri dari teman-teman yang seangkatan saya atau di bawahnya sedikit atau di atasnya sedikit, ini setiap 40 hari sekali, selapan kita, kita ngaji. Ngaji itu ya hanya untuk media forum komunikasi saja. Jadi sepertinya ketemu, kemudian ada kita mengundang salah satu senior yang kebetulan juga ngajar untuk membaca salah satu kitab yang sering kita kaji ya, kitab Ihya Ulu Mudin. Sama satunya, hikam. Jadi karena hikam ini kan kitab yang soal kehidupan, soal alam. Maka kita ngaji itu setiap selapan sekali hanya untuk merekatkan saja, untuk komunikasi saja. lintas generasi, lintas profesi. Sekarang apa? Mungkin setelah terjun di masyarakat, terjun di bidang politik, mungkin melihat lagi bagaimana pelaksanaan pendidikan di UIN, mungkin Pak Richard ada saran atau ada harapan-harapan. Sehingga generasi yang baru tentu harus lebih baik dari yang ada dulu. Sekarang ketika IIN kemudian menjadi UIN, ini banyak fakultas-fakultas baru. Kalau dulu zaman IIN masih hanya empat fakultas, yaitu fakultas dakwah, syariah, tarbiyah, sama usuludin. Sekarang ada tambah. Fakultas ekonomi dan bisnis, kemudian ada fakultas ilmu kemasyarakatan, ada visib, dan yang lainnya. Tentu ini akan menambah hasanlah keilmuan, terutama yang khas keislamannya. Jadi saya berharap UIN WALISONGO, walaupun sekarang sudah menjadi universitas, tetapi tidak meninggalkan kekhasannya, yaitu adalah soal keislaman. Jadi bicara soal ekonomi, bicara soal politik, bicara soal kesehatan, ini dikembalikan kepada soal konsep Islamnya. Sehingga ini akan bisa membedakan universitas Islam negeri WALISONGO dengan universitas-universitas yang lain. Kalau saya lihat, saya amati dari luar juga diskusi dengan para dulu dosen, saya kan banyak kenal dosen-dosen, kemudian para alumni. Itu, mohon maaf, YN ini agak dekat ajarannya dengan NU kelihatannya ya? Iya, karena kulturnya beda-beda, Pak. Jadi kalau UIN WALISONGO dengan UIN yang lain, itu memang banyak yang dekat dengan KNO. Tapi dulu Jogja juga pernah, karena elektronnya yang megang Muhammadiyah, ya agak-agak dekat dengan Muhammadiyah. Jadi tergantung kepada siapa pemegang kebijakannya. Tapi kulturnya itu mayoritas mengkultur nahliin. Karena salah satu yang ditekankan adalah Islam moderat, kan? Iya, Pak. Jadi bisa menerima siapa saja, kira-kira gitu lah, toleransi dan sebagainya. Iya, betul. Salah satu yang diajarkan dan kemudian menjadi apa yang saya sekarang praktekannya adalah bahwa Islam moderat itu. Jadi ada al-usnah wal-jamaah yang lebih mengkedepankan soal bagaimana menyeimbangkan. Jadi tasamuh, tawazun, ta'adul itu yang dulu sering diajarkan oleh guru-guru, oleh para dosen. Sehingga dalam konteks memahami agama, dalam konteks memahami kehidupan, terutama kehidupan bermasalah di Indonesia ini, kita memang lebih kemoderatnya. Jadi tidak memaksakan sebuah ideologi, tidak memaksakan sebuah kepentingan, tapi menempatkan tasamuh itu yang lebih didepankan. Nah, terakhir Pak Richard, mungkin masih ada harapan-harapan mungkin kepada teman-teman alumni atau mungkin kepada sifritas akademika yang masih belajar di WIN. Mohonko silakan. Jadi, kepada teman-teman semua yang masih kuliah, terlebih para alumni, ya mari kita lakukan, mari kita praktekan apa yang telah kita dapatkan di WIN WANISONGO. Ilmu yang kita dapatkan itu bagian dari suntikan kemampuan kita. Nah, pengembangannya adalah ketika kita terjun langsung di masyarakat, ketika kita pas kalulus, itu sudah mengasapi kehidupan nyata. Sehingga apa yang kita dapatkan, mari kita amalkan. Dan jangan lupa komunikasi, sering dapat komunikasi antara semua pemangku, baik yang ada di kampus maupun yang teman-teman yang sudah dilus, itu dijadikan sebagai bagian dari jaringan kita untuk menatap atau setidaknya menghadapi tantangan di era ini. Yang kedua, tentu saya sangat berharap kata sifritas akademik di Uwin Wali Songo Semarang yang nanti di 6 April itu memasuki 51 tahun. Ini usia yang cukup matang untuk lebih berperan aktif, untuk lebih produktif dalam menangka menyiapkan kader-kader yang mempunyai keilmuan yang berbobot dan siap menghadapi tentangan zaman. Umur 51 itu umur yang matang, yang siap untuk menatap masa depan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ngaini Richard SHI, Sarjan Hukum Islam ya? Iya, betul. MM anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan komunikasi para alumni terus dijalin dan siap berperan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih Pak Richard. Ya, sukses. Sampai-sampai Pak Pak Bang. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai줄�ن. Sampai-sampai Pak Wayne Terima kasih telah menonton!